Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dari berbagai daerah. Di antaranya dari Surabaya, Yogyakarta, Magelang, Soloraya... ...dan sejumlah daerah lainnya. Tim kami, koresponden Wida Subianto dan foto jurnalis Didin Iswandani... ...mengikuti dari Surabaya, Jawa Timur. Dikoordinir oleh salah satu komunitas supporter La Grande Indonesia... ...ratusan supporter asal Jawa Timur berangkat menggunakan bus H-1... ...sebelum pertandingan. Mengingat jarak yang ditempuh berkisar 800 km... ...dan waktu yang ditempuh berkisar 15 jam. Berangkat mulai Rabu malam, kami siang kami sampai di GBK. Para supporter pun bersiap dan berganti kostum. Sudah sampai di GBK dan kita tahu ada beberapa aliran supporter... ...mulai dari Halogen, Kesulat, ataupun Tuturwania. Saya sih berdekati etnik Indonesia ya. Karena apa? Ada beberapa filosofi dari pakaian anda kita... ...yang cocok ini untuk mendukung mereka. Salah satunya adalah pakaian kebesaran kita, Kawasaran... ...mendekati pakaian kebesaran Kawasaran dari Minahasa, Sulawesi Utara... ...yang ini biasanya untuk menyambut para waranai... ...atau dulunya adalah para pejuang yang merebut kemerdekaan... ...memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang juga sering menyambut waranai muda... ...atau mereka yang dianggap memperjuangkan... ...atau melanjutkan pembangunan Indonesia. Cocok nih untuk mendukung penggawa garda kita. Komunitas supporter tidak hanya membantu mengkoordinir perjalanan saja... ...namun juga tiket komunitas yang berkaitan dengan lokasi duduk. Dengan konsep ini, komunitas supporter yang memang dikonsep... ...memberikan dukungan maksimal lewat suara dan gerakan... ...bisa berkumpul di satu lokasi. Biasanya di tribun utara ataupun selatan belakang gawang. Meski tribun ini masih dibuka juga untuk umum. Terima kasih telah menonton! Selebihnya koordinasi lebih pada pengaturan kekompakan CEN atau YEL-YEL dan Koreo. Berbagai properti Koreo seperti penempatan kertas warna-warni... ...hingga tarikan bendera dipersiapkan mulai beberapa hari sebelumnya. Selebihnya untuk CEN atau YEL-YEL dipimpin oleh Kapo yang membawa megafon serta pemain drum. Kekompakan diutamakan termasuk larangan bermain gadget sendiri. Di mana Kapo? Oh, Kapo itu untuk mengatur tempo gitu ya. Mengatur tempo pertandingan juga ya dari dalam tempo gitu ya. Bagaimana ketika kita sedih, kalah, ataupun menang. Nah, Kapo itu yang mengatur tempo supaya teman-teman kalau ketika kalah kita harus menang push... ...dan ketika kita menang, kita terror terus musuhnya gitu loh. Semua harus fokus terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Suasana gemuruh dan angker pun terasa. Ini diharapkan bisa memberikan dukungan ke timnas dan mempengaruhi lawan. Saat tertinggal skor dari lawan, Kapo justru semakin membakar semangat supporter... ...untuk terus menjaga kekompakan menyuarakan Chen atau Yel-Yel. Hingga total 90 menit pertandingan, semuanya terus menyuarakan semangat... ...meski harus menelan pil pahit kekalahan. Di akhir cerita, di tengah kekalahan, meski tertinggal 0-2 dari lawan... ...para supporter tetap bertahan di tribun kandang sendiri, tidak meninggalkan stadion. Para pemain pun juga tidak langsung masuk ruang ganti, menyempatkan berkeliling... ...dan menyampaikan terima kasih untuk segala dukungan yang terus diberikan. Menang di Sanjung, kalah tetap didukung. Masih ada untuk besok, kita harus bisa pulang lagi. Juara lagi, masih ada, masih ada. Indonesia, nggak mungkin kalah. Nggak, nggak kecewa gitu. Kapi sudah berdiri 90 menit, ternyanyi. Nggak, nggak ada kecewa. Timnas di sini nggak ada kecewa. Nggak ada yang kecewa. Nggak ada yang kecewa buat negara. Nggak ada yang kecewa.